Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya ya semoga selalu dalam keadaan sehat juga labiat tanpa kurang satu apapun baik ini saya sudah agak lama ini tidak upload video ya teman-teman ya ini tidak kekepun cabai saya karena masih ada pekerjaan lain jadi saya tidak sempat untuk mereview cabai ya atau membuat konten cabai ya teman-teman baik teman-teman disini saya mau berbagi pengalaman sedikit ini kenapa kalau cabai rawit itu tidak perlu buru-buru untuk melakukan pemotongan bucuknya teman-teman ini manfaatnya teman-teman ya teman-teman yang bertani cabai khususnya petani cabai ya teman-teman ini ya ini ada manfaatnya kenapa cabai tidak perlu cepat-cepat dipotong bucuknya teman-teman oke mari kita lihat cabainya ya teman jadi ini ya teman-teman ya ini pohon cabai rawit yang tempoh hari saya potong ya ini 15 hari setelah saya potong bucuknya ya ini ini tadinya terjadi keriting parah ya teman-teman ini ya ini dan ini 15 hari setelah saya potong bucuknya ini sudah terlihat ini kesuburannya di video sebelumnya itu ada di video saya yang lain waktu saya memotong ya ini nah disini saya menghancurkan kenapa jangan terlalu buru-buru untuk memotong bucuknya inilah manfaatnya teman-teman ya kalau kita terlalu buru-buru untuk memotong bucuknya ya di waktu dia masih kecil kita potong bucuknya kalau dia terserang keriting kita kalau dia sudah dipotong bucuknya kalau dia terserang keriting kita akan susah menanggulanginya ya teman-teman ya akan susah kembali normal seperti ini lagi ya teman-teman disini saya menghancurkan ya teman-teman untuk teman-teman yang bertani cabai ini khususnya ini kalau bisa itu memotong bucuknya itu di waktu umur 30 hari ke atas ya teman-teman nah karena biasanya akan terjadi keriting ini di waktu masa yang kecil maksudnya ya teman-teman di masa dia pertumbuhan itu kerentan terjadi keritingnya itu di umur 20 hari sampai 30 hari ya teman-teman sampai 35 harian lah nah disitu kalau kita lihat itu dia tidak keriting itu boleh kita potong bucuknya juga boleh tidak ya teman-teman kalau dia sudah berumur seperti itu kalau dia memang lolos tidak terjadi keriting ya teman-teman seperti ini di sebelah ini ini tidak terjadi keriting jadi ini tidak saya potong ya teman-teman ini karena dia tidak terjadi keriting dan ini tadinya ini waktu masih umur kecil umur 25 hari ya teman-teman itu terjadi keriting jadi saya potong jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang kesulitan ya untuk menanggulangi keriting dengan cara seperti itu ya teman-teman jadi kita jangan buru-buru potong bucuknya kita lihat dulu cabainya ini seperti bagaimana pertumbuhannya kalau pertumbuhannya bagus kita biarkan tidak usah potong bucuknya tapi kalau dia terjadi keriting di waktu masih dia belum keluar tunas ya teman-teman nah disitu kita potong saja bucuknya ini dan dia akan menjadi subur seperti ini ini adalah hasil memperlambat potong bucuknya ya karena kalau kita terburu-buru itu biasanya memotong bucuknya nanti ini akan terjadi keriting ini tunas-tunas yang ini kita sudah tidak bisa menanggulanginya lagi ya tidak bisa menormalkannya kembali jadi kalau kita agak berlambat memotongnya minimal itu umur 30 hari ya teman-teman untuk memotongnya itu mudah-mudahan kalau dia keriting dia tidak akan terjadi keriting sampai ke tunas-tunasnya seperti ini dan kalau dia tidak keriting dia akan normal semua ya teman-teman seperti ini ini seperti ini ini dia sudah buah ini ini tidak terjadi keriting tadinya teman-teman ini jadi ini bucuk utamanya ya yang ini dan ini tunas-tunasnya teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman usahakan untuk peruning itu atau potong bucuk itu kita berlambat kita lihat kondisi tanaman kita dia memang benar-benar subur atau dia memang benar-benar normal tidak terkena keriting ya kalau dia terkena keriting baru kita potong bucuknya kalau dia tidak terkena keriting boleh dipotong bucuknya juga bisa juga tidak ya teman-teman tapi ini kalau yang tidak dipotong bucuknya ini seperti ini dia sudah berbunga ini sudah berbuah malah teman-teman oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman ya ini adalah cara saya ya saya tidak terburu-buru melakukan pemotongan bucuknya dengan maksud dan tujuannya yaitu agar menghindari dari keriting itu dengan cara dipotong bucuknya apabila dia terserang keriting seperti ini ya teman-teman ini oke teman-teman sekian dari saya silakan di subscribe buat teman-teman yang baru datang di channel saya ini agar mendapatkan notifikasi setiap saya upload video ya teman-teman dan ini cara saya kalau mungkin ada teman-teman yang kurang berkenan dengan cara saya ini ya jangan dipermasalahkan ya teman-teman ini sekedar berbagi saja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati